Silahkan Mbak Richelle Selamat sore semuanya teman-teman Perkenalkan lagi saya Richelle Rumawas Laku tim Government Relations dari GoToFinancial Tapi sore ini saya akan membantu sebagai moderator di diskusi kita sore ini Semoga walaupun ini sesi terakhir Tapi masih fokus dan bisa ngikutin sampai akhir gitu ya Kalau ada yang ngantuk kayaknya disini banyak minuman-minuman menarik Silahkan aja di enjoy supaya kita bisa ngikutin sesinya sampai akhir Oke kalau gitu tanpa berlama-lama aku panggil dulu teman-teman dari GoToFinancial dan Mitrans Yaitu Mbak Dea Deviana dan juga Mbak Putri Silahkan masuk ke atas panggung Oke halo Mbak Dea Halo Mbak Putri apa kabar Halo apa kabar semua Sore Selamat sore selamat datang di Fairground Selamat datang di acara Seribu Startup Untuk sore ini semoga teman-teman masih semangat gitu ya Tadi aku udah menyapa teman-teman Tapi kita sore ini karena akan membahas tentang bagaimana GoToFinancial atau bagaimana Mitrans Membantu strategi financial untuk early start-ups gitu ya yang membutuhkan pendanaan Jadi supaya gak lama-lama lagi aku pengen mengundang Mbak Putri sama Dea Untuk memperkenalkan dulu sebelumnya apa sih GoToFinancial dan Mitrans Tapi mungkin sebelumnya audiens disini apakah ada yang udah tau? Apa itu GoToFinancial? Anyone? Satu? Oke masih banyak yang belum tau Mitrans ada yang udah tau? Siapa? Dua orangnya sama Oke oke Berarti memang masih banyak yang perlu di-share dulu Sebetulnya siapa sih GoToFinancial, siapa sih Mitrans gitu Silahkan Mbak Putri dan Dea Oke Thank you Richelle Halo teman-teman semua Mungkin aku duluan ya Dea ya Oke Disini aku sama Dea mewakili GTF GoToFinancial atau kita sering singkatnya tuh dengan GTF Dan Mitrans Mungkin aku jelasin untuk yang GTF dulu Jadi mungkin kalau yang udah familiar buat teman-teman disini mungkin GoJek pasti familiar ya Tokopedia juga familiar kan ya Nah jadi pada saat GoJek dan Tokopedia melakukan kerjasama merger bareng gitu Kita ada satu lagi nih yang namanya GoToFinancial Nah sebenarnya apa sih bedanya? Mungkin kalau GoJek itu produknya udah jelas ya teman-teman tau GoFood, GoSend gitu ya GoAds, terus Tokopedia juga Tokopedia Seller, terus Tokopedia Academy dan lainnya tuh semua udah lebih familiar Nah di dalam GoToFinancial ini sebenarnya ada banyak sekali produk yang mungkin namanya gak Mungkin buat yang public atau consumer gak langsung tau Tapi sebenarnya ini banyak sekali digunakan oleh para pelaku usaha Para pelaku usaha kecil dan juga startup Jadi misalnya kalau teman-teman tau payment gateway yang namanya Mitrans Kebetulan kita juga pakai kaos Mitrans hari ini Itu payment gateway itu juga dibawanya GoToFinancial Terus kalau tau cloud-based cashier yang banyak dilihat di mungkin toko-toko kopi Atau apa ngeliat ada kayak iPad gitu namanya Mocha itu juga produk dari GoToFinancial Terus selain itu juga ada Sally Sebenarnya juga apa namanya GoBis, GoKasir itu semua adalah produk-produk dari GoToFinancial Nah kenapa ini jadi penting sinerginya? Karena akhirnya dari ekosistem GoTo ini yang kita lihat semuanya tuh saling mendukung Jadi bukan cuma dari segi administrasi dan operasional Tapi juga dari segi permodalan, dari segi pembayaran, kemudahan pembayaran Dan juga dari segi logistik juga seperti GoSend Jadi itu ekosistemnya dimana semuanya itu mendukung Mungkin dari hulu ke hilir bisnis ya Kalau misalnya kita mau mulai bisnis butuhnya apa sih pembayaran seperti GoPay atau Mitrans gitu ya Atau misalnya butuhnya apa logistik seperti GoSend Nah itu semua ada di ekosistemnya GoTo Dan kebanyakan itu memang di produk-produk dibawanya GoToFinancial atau kita sebutnya GTF gitu Kira-kira itu sih Oke Terima kasih Mbak Putri Ternyata GoToFinancial ini salah satu unit atau pilar di ekosistem GoTo gitu ya Betul Nah dan tadi ada banyak sekali produk-produk solusi yang digunakan sama UMKM maupun startup Nah hari ini kita mau bahas spesifik mengenal juga tentang Mitrans gitu Nah Mbak Dia boleh ceritain kalau Mitrans itu sebenarnya buat apa dan ngapain dan bisa membantu seperti apa Yes thank you so much Richelle Yang juga bisa kita samperin ataupun tokonya kalau misalkan kita mau pesen via WA aja Jadi memang Mitrans ini sudah berjalan dari tahun 2012 Yang gimana tahun ini adalah 10 tahun Mitrans berdiri dan beroperasi membantu masyarakat di Indonesia Untuk melakukan penerimaan pembayaran Nah Mitrans sendiri itu karena kita udah membantu nih pembayaran baik secara offline ataupun online Saat ini kami udah menyediakan lebih dari 20 pilihan pembayaran Tapi sebenarnya selain pembayaran ada apa lagi sih dari sisinya Mitrans Nah ini yang mungkin banyak teman-teman disini ataupun masyarakat secara umum tuh kenalnya Mitrans hanya sebagai payment gateway nih Penerimaan pembayaran dan hanya online Sebenarnya Mitrans itu sudah beberapa tahun terakhir ini juga menerima pembayaran secara offline Dan juga membantu memanage keuangan dari setiap bisnis Sehingga mereka itu saat menerima dana itu mereka bisa tahu nih nanti mau dipakai seperti apa Dan juga akan bisa langsung ditransferkan misalkan untuk refund konsumen Atau mungkin pembayaran ke vendor ataupun yang lainnya Dimana kita sebut bisnis ini dengan payout atau disbursement services Seperti itu Nah jadi memang secara bisnisnya sekarang Mitrans itu benar-benar mencoba untuk bisa menyelesaikan masalah dari pemilik bisnis Dari end-to-end juga dan juga men-support bisnis-bisnis lain di dalam kutu financial sendiri Jadi mungkin kalau teman-teman disini sudah ada yang pernah pakai salah satu produk kutu financial lainnya Misalnya Mocha Disitu ada pemerimaan pembayaran ya bisa dipilih tuh QRRS dari GoPay, dari Dana, dari Shopee Pay dan juga dari yang lainnya Itu Mitrans juga membantu penyediaan servisnya di dalam sana Jadi memang sinerginya tuh kalau tadi kayak Mbak Putri jelasin Tidak cuma untuk internal tapi juga untuk external yang digunakan oleh banyak masyarakat Oke terima kasih Mbak Dia ternyata memang solusinya Mitrans gak hanya untuk payment online Tapi juga ada offline dan macam-macam solusi lainnya Nah sebelumnya aku mau minta bantuan untuk dari Panitia untuk pull up slide-nya Ada hadiah menarik untuk teman-teman audiens disini Jadi bisa di-scan QR-nya di depan untuk mendapatkan hadiah GoPay sebesar 50 ribu rupiah Oke ini akan ada sepanjang obrolan jadi silahkan feel free untuk di-scan dan isi datanya Nah teman-teman Kalau yang di sebelah sana mungkin sulit bisa ada layar lagi di sebelah sini Yang online boleh juga Jadi audiens yang datang di tempat ataupun yang di online bisa ikut men-scan QR-nya Terima kasih Oke kita lanjut ke diskusi berikutnya ya Nah untuk mungkin untuk kita tarik sedikit gitu ya ke tema hari ini Dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman hari ini gitu ya Sebetulnya kalau tadi Mitra sudah ceritain tentang bagaimana ada solusi pembayaran gitu kan Terus tadi GTF juga punya solusi end-to-end untuk digunakan UMKM dan startup Tapi sebetulnya kan ada banyak nih proses untuk membangun bisnis gitu ya Dan salah satunya mungkin yang relate dengan pembayaran dan money flow itu adalah Apa namanya kebutuhan untuk fundraising bagi teman-teman yang sedang merintis usaha Nah kira-kira nih bagaimana dari perspektifnya GTF atau perspektifnya Mitrans Ini bisa apa ya apa aja hal-hal yang perlu dipersiapkan Untuk teman-teman ini bisa apa namanya mendapatkan fundraising Apa aja knowledge yang perlu disiapkan atau resource yang perlu disiapkan Nah boleh nggak di-share sedikit dari Mbak Putri dan juga Dea Oke jadi kalau untuk masuk ke tahapan fundraising gitu Mungkin teman-teman disini yang udah punya usaha atau baru merintis usaha Juga tahu ya kadang-kadang kita pada awal usaha itu suka susah Mungkin kendala pertama selain udah punya ide itu modal gitu ya Nah biasanya kan fundraising awal itu atau kita bilang preceding itu Kita sebutnya apa namanya bootstrap stage Itu dimana biasanya pendanaan awal itu tidak dari modal kita sendiri Atau dari keluarga, teman, atau kenalan gitu Kita sebutnya 3F lah ya Friends, family, or fools Nah dari situ biasanya itu masih berupa ideation Jadi belum ada transaksi yang benar-benar sudah berjalan gitu Karena masih dalam trust basis lah ya Oh iya saya percaya mani orang, saya mau masukin modal ke sini Nah itu biasanya pendanaan tahap awal Nah setelah bisnis sudah mulai jalan Setelah itu kan biasanya udah ada nih traction-nya Revenue-nya juga udah mulai ada Jadi nah di tahap itu biasanya udah mulai bisa nih Buat si pemilik bisnis ini untuk ngomong dengan mungkin VC atau venture capital ya Untuk melebarkan usahanya gitu Itu tahap kedua yang kita bilang tahap seeding Nah setelah itu Setelah sudah kelihatan growth-nya Dan mau ada ekspansi yang lebih besar lagi Seperti biasa startup kan ujungnya Biasanya maunya go public ya atau IPO Nah ini baru masuk nih pendanaan biasanya series A, B, C, sampai seterusnya gitu Tapi itu sudah harus Biasanya itu udah harus lebih legit lah ya Dalam arti bisnis itu udah harus menunjukkan growth dan revenue di sini gitu Sehingga bisa ada masuk pendanaan baru lagi Nah mungkin dari sisi ini kalau dilihat dari step-step tersebut Mungkin buat teman-teman yang perlu diperhatikan itu adalah Gimana sih nyapin supaya terlihat supaya bisnis kita ini startup kita ini Apa namanya terlihat sebagai startup yang mempunyai potensi untuk growth Jadi revenue itu sangat penting ya pencatatan revenue Terus growth-nya harus terlihat dengan jelas Lalu juga harus mulai lebih familiarize themselves juga ya Kita sebagai pemilik usaha atau startup harus mulai tahu gimana caranya nih kita bisa connect mungkin ke financial partner yang bisa memujudkan rencana-rencana finansial kita Kita bermitra dengan siapa lagi gitu misalnya Jadi ini tahapan-tahapan yang menurut kita sih selama melihat banyak sekali startup yang berjalan Ini yang harus dilewatin gitu Jadi memang kemampuan finansial mengurus cash flow dan mencatat juga Dan tentunya mengatur supaya revenue itu terus berkembang Growth-nya kelihatan itu yang paling penting sih untuk tahap-tahap awal gitu Oke terima kasih Mbak Putri Mungkin Mbak Dea bisa share sedikit contoh kali ya bagaimana mitra atau salah satu penggunanya mitrans yang sudah melalui proses tadi gitu Use case-nya seperti apa dengan mitrans dan bagaimana mereka terbantu di proses tadi fundraising itu Ya thank you Jadi sebenarnya mungkin aku pakai beberapa contoh tapi nggak disclose nama kali ya untuk confidentiality gitu Jadi ada beberapa bisnis yang memang dari awal mereka berdiri itu fokusnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat Terutama ini untuk bisnis-bisnis baru yang sifatnya itu lebih kayak green business gitu ya Kita mau menyelesaikan climate change misalkan Nah konsep untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah belum tentu langsung menjadikan ada transaksi ataupun ada pergerakan money flow ya di dalam bisnis itu Nah disinilah mitra sering banget mencoba untuk berdiskusi dengan bisnis-bisnis yang sifatnya seperti ini Untuk mencari sebenarnya peluang dimana sih mereka itu bisa nantinya nggak di tahap awal banget Tapi sudah mempersiapkan untuk nantinya itu bisa melakukan penerimaan dana mungkin untuk misalkan ada yang mau buka donations Charity, crowdfunding, seperti itu ya Seperti apa sih flow yang memang nyaman Nah jadi ada beberapa bisnis yang memang fokusnya itu untuk menyelesaikan permasalahan geological Ataupun masalah-masalahan climate change Itu akhirnya mulai bisa nih untuk dibuka crowdfunding, seperti itu Jadi dimana mereka tuh menghimpun dana dengan lebih mudah, lebih jelas juga Dan masyarakat itu merasa oh ini lebih transparan Jadi tau nih dana yang sudah dimasukkan itu nantinya akan digunakan seperti apa Ada juga salah satu case yang menurut aku personally sangat bagus itu adalah crowdfunding untuk bisa mensupport bisnis indie ya lagu-lagu indie Itu kan banyak banget ya yang kita tau orang-orang mau nyanyi dari cafe gitu startingnya Dan mau coba bikin album misalkan Nah itu ada satu crowdfunding yang kita diskusi dari awal dimana mereka berusaha menyelesaikan masalah tuh di bagian awalnya yang mereka tau Yaitu untuk dimana sih bikin label record, dimana sih bisa bikin album Disitu midtrans berdiskusi dengan mereka untuk eh nanti kalau mau bikin crowdfunding kayak gini loh proses flow nya Nah itu yang memang jadi salah satu layanan midtrans juga yang kita pingin banget bisa share ke teman-teman yang lain Oke tadi udah di-share kira-kira tahapannya seperti apa dan contohnya use case nya bagaimana proses itu dilalui sama salah satu mitra atau beberapa mitranya midtrans Tadi udah di-share juga sama Mbak Dea Nah kalau boleh follow up sedikit nih kira-kira sebenarnya kapan sih waktu yang tepat gitu ya mempersiapkan seluruh strategi ini Tadi kan ada beberapa tahapan terus ada apa namanya mungkin dari mulai identifikasi masalah tuh gak cukup ya Tapi harus mempersiapkan bagaimana ada transaksi dari usaha atau bisnis model yang disiapkan oleh teman-teman yang sedang merintis gitu Kira-kira sebetulnya kapan waktu yang tepat apakah dari awal sekali ketika ideasi itu dilakukan atau sambil berjalan sebetulnya bisa berubah atau bisa menyesuaikan Dan gimana menurut Mbak Putri atau Mbak Dea Yes aku bantu jawab dulu ya Putri Jadi sebenarnya ini mungkin mengutip beberapa sharing yang udah dilakukan sebelumnya dari para senior-senior yang jauh lebih berpengalaman Kalau bisa secepat mungkin bahkan dari kita punya idea Bukan berarti terus kita punya idea bisnis itu berarti kita cuma mau mikirin untungnya ya Ataupun cuma mau dapet uangnya Bukan seperti itu Tapi ini lebih ke arah nantinya setelah kita punya bisnis gimana sih bisnis ini tuh bisa self-sustain Kalau bahasanya sekarang ya Dimana bisnis itu bisa hidup tanpa perlu ada foundernya Tanpa perlu ada dana dari eksternal dan mereka bisa menyehatkan sendiri bisnisnya gitu Jadi memang kalau misalkan aku boleh sharing juga Banyak kok yang dari awal itu benar-benar menyediakan pembayaran itu bukan untuk cari untung gitu Tapi lebih ke arah gimana ya caranya nantinya paling enggak ini bisnis bisa self-sustain Karena kalau dari awal nih mungkin aku sharing juga banyak kerjasamanya Mitras Dengan beberapa venture capital ataupun nasionalator putstrum itu Mereka sering bingung ini bisnis sangat bagus sangat menyelesaikan masalah Tapi gimana nih self-sustainnya Nah disitu kadang-kadang kita juga ngobrol sama partner-partner yang lain Untuk bisa membantu memberikan edukasi untuk menyelesaikan ini Oke jadi as early as possible ya Bukan hanya mau cari cuan Tapi sebenarnya lebih supaya sustain nih bisnisnya Gimana caranya gitu ya Jadi dari awal tuh udah mula harus dipikirin Oke terima kasih Mbak Dea Mungkin Mbak Putri ada yang mau ditambahkan? Enggak sih itu saya juga jadi belajar sih Tapi emang bener karena kadang-kadang kita ngeliat bisnis tuh Idenya bagus Tapi mungkin udah langsung ngeliat bottom line gitu ya Jadi mungkin itu tadi maksudnya Dea ya Oke kita mungkin lebih ngeliatnya lebih panjang Gimana caranya self-sustain mungkin cuannya agak gak terlalu agresif dulu Tapi kita tahu ini bisa panjang dibanding kita mencoba untuk gerus dulu di depan Tapi ternyata malah pendek umurnya gitu Jadi mungkin itu yang harus dipikirin juga sih di awal Dan mungkin artinya juga pada saat nanti ketemu venture capital Pasti juga mereka lebih senang ya untuk melakukan pembiayaan gitu Karena dalam arti kayaknya problem yang di awal udah dipikirin duluan oleh Sama kita-kita ini yang baru mulai startup gitu Oke oke terima kasih Mbak Putri Mbak Dea Nah tadi kalau misalnya tadi sudah diceritakan gitu ya Gimana prosesnya Gimana kira-kira contoh-contohnya gitu ya Kalau dari GoTo Financial ataupun Mitrans Apakah ada upaya-upaya tertentu nih Untuk membantu para UKM atau startup-startup kita ini bisa maju Bisa berkembang tadi untuk ngikutin proses itu Mikirin strategi bisnisnya seperti apa sih Dan mungkin di luar aspek fundraising juga ada aspek-aspek lain Di dalam bisnis itu yang perlu dipikirkan Apakah di sisi itu GTF atau Mitrans juga punya inisiatif Yang bisa dibagi ke teman-teman Oke sebenarnya kalau dari GTF Memang komitmen dari awal GTF itu adalah untuk mensupport program pemerintah Salah satunya adalah membantu UMKM dan para pelaku usaha yang baru Karena gimana juga setelah kita pelajari selama beberapa tahun terakhir Apalagi setelah pandemi Ada kenaikan lonjakan terutama dari usaha yang melalui platform digital Itu lonjakannya tinggi sekali Jadi pemerintah juga mencanangkan 20 juta UMKM sudah masuk ke digitalisasi di tahun 2020 Akhir 2022 ini Jadi komitmen kita memang selalu dari sampai sekarang adalah Terus mensupport UMKM dan startup juga Terus kalau ditanya apa aja sih yang udah dilakukan oleh Mungkin dari grup kita ya dari GTF dulu Mungkin aku bisa sampaikan Sebenarnya banyak Jadi salah satunya mungkin selain dari skill setting dibutuhkan untuk memilih suatu bisnis Juga ada soft skill ya Jadi kita memberikan wadah edukasi Kita juga dari GTF itu selalu punya platform untuk edukasi dan juga komunitas Jadi baik dari Gojek, GTF, Tokopedia Kita punya semua komunitas yang memang kita berikan sebagai wadah ya Buat para teman-teman untuk berkembang dan juga saling sharing tips dan tricks dari bisnis Jadi misalnya kita punya wadah edukasi yang kita sebut Kalau di GTF kita sebutnya kamus Jadi itu adalah Akademi Mitra Usaha Singkatan dari Akademi Mitra Usaha Di bawah kamus ini kita punya komunitas kompak dan kontak Kalau kompak mungkin lebih ke komunitas partner GoFood Kontak itu lebih ke partner retailnya Nah di bawah wadah edukasi ini ada banyak Jadi misalnya kita punya pemumi trans yang kita selalu secara berkala bikin acara gitu ya Bisa saling sharing disitu Ada bincang bisnis, ada a cup of mocha Jadi ini hal-hal yang menurut kita sih bisa membantu para pelaku usaha Untuk semakin menguatkan dan menambah ilmu ya Di luar kegiatan mereka sehari-hari dalam berbisnis gitu Itu salah satunya sih Rishel Oke oke Jadi ada wadah edukasinya Tempat kita dapat insights soal strategi bisnis dan lain-lain Dan juga ada komunitasnya Untuk networking dan saling tanya best practice nih Dari sesama pemilik usaha gitu ya Oke kalau dari mitra mungkin ada yang mau ditambahkan Mbak Dea Tadi udah dijelaskan cukup lengkap ya sebenarnya sama Putri Jadi kalau dari sisi temu mitra sendiri itu memang kita selalu ngajak Kita ngomong kliennya kita itu kan merchant ya Partnernya kita untuk bisa sharing Jadi jangan sampai knowledge itu hanya disimpan oleh bisnis itu sendiri Tapi pastinya saat teman-teman kami itu bisa share Maka dia akan juga ada ilmu yang nambah sebenarnya disitu sih Oke Kalau tadi diceritain soal ada berbagai wadah komunitas dan juga edukasi gitu ya Apakah ini bisa diikuti oleh semua pelaku usaha Atau memang harus gabung dulu Atau siapapun yang belum punya usaha pun bisa ikutan gitu Mungkin bisa dapat ide-ide baru dari situ Sehingga aduh mau mulai usaha tapi belum tahu apa Jadi ikutan nih edukasi atau komunitas dari GTF dan mitra Apakah itu possible Mbak Putri? Ya kalau untuk komunitas pastinya udah gabung ya Jadi memang misalnya oh saya punya usaha di bidang food and beverages gitu ya Di GoFood atau di GoBist saya pengen digabung dengan komunitas kompak Itu bisa banget nanti disitu ada Kelas-kelasnya ada apa aja sih secara berkala Kita juga kasih tahu oh setiap minggu ini ada apa Di bulan depan ada apa gitu Tapi kalau kayak tadi misalnya yang Rachel bilang Apakah saya belum punya apa-apa nih tapi pengen tahu Nah kita juga ada tuh kelas-kelas yang terbuka untuk umum gitu Jadi gak semua harus udah jadi bagian dari ekosistem GoTo Tapi bisa aja saya emang baru saya belum tahu apa-apa Tapi justru saya pengen tahu nih apa yang bisa saya dapetin Kalau saya ikutin A, B, C gitu ya Itu ada jadi ada beberapa kegiatan yang gak harus sebagai apa namanya Gak harus udah menjadi bagian dari ekosistem atau memakai salah satu produk kita Itu juga ada kelas-kelasnya Jadi sebenarnya kebetulan mungkin saya bisa sharing juga kali ya Misalnya disini kebetulan kita juga kemarin baru launching website kita Yaitu mitrausahagotu.com Jadi kalau teman-teman mungkin agak bingung produknya banyak sekali Terus habis gitu acaranya apa aja Sebenarnya bisa masuk ke website itu Nanti disitu ada calendar of events Yang bisa diikutin apa Terus kira-kira yang cocok buat teman-teman produk apa Itu juga bisa Jadi itu kayak satu single source of truth lah disitu Untuk ekosistem go to Oh wow Jadi ternyata sekarang udah ada website mitrausahagotu ya Biar tahu apa aja sebenarnya yang bisa kita cobain nih Untuk di eksplor gitu ya Kelas-kelasnya apa aja Oke terima kasih Mbak Putri Jadi siapapun yang belum punya usaha Atau baru mau eksplor ide bisnis Bisa coba masuk ke kelas-kelas itu Nah tadi udah di-share sedikit dari Mbak Putri Mungkin aku mau balik lagi sedikit ke Mbak Dea Nih kalau tadi ya Untuk teman-teman yang baru mulai usaha Atau masih mencari ide bisnis gitu ya Kalau di sisi mitrans Kan sudah sering interaksi juga sama teman-teman venture capital Terus juga teman-teman dari pelaku startup yang lain gitu Nah sebetulnya Sektor mana yang paling lagi jadi appetite nih Yang lagi hot mungkin bisa Jadi apa ya Salah satu batu pijakan juga buat teman-teman yang baru mau memulai Kira-kira apa sih sebenarnya yang lagi dibutuhkan Lagi dicari Dan ada peluang yang besar untuk tumbuh Oke It's a very good question Jadi mungkin kalau ditanya Bisnis apa sih yang paling dicari sekarang ya Sama visi Jawabannya bisnis yang paling bisa menguntungkan Gitu ya Bercandanya yang sustain gitu Nah tapi sebenarnya ada Selain dari bisnis-bisnis yang memang dirasa Bagi para pelaku investor itu Menguntungkan Ada beberapa yang juga menarik di luar itu Salah satunya adalah green sector Makanya tadi aku di awal sempat bahas Green sector ini sekarang sangat banyak ya Sebenarnya lini usahanya Dimulai dari beberapa yang sifatnya itu Mulai dari pembiayaan khusus untuk petani misalnya Atau crowdfunding juga khusus untuk bidang usaha agrikultur tertentu Itu lagi sangat diminati Di luar itu sebenarnya ada juga yang mungkin Kalau kita lihat di jalan-jalan nih Dari semua teman-teman yang offline di sini Yang jalan-jalan pasti ada banyak banget Inklan untuk platform investasi Mulai dari berbagai jenis investasi yang sederhana Atau yang udah umum dari awal Kayak mutual funds, reksadana, saham Sampai ke produk-produk investasi baru Seperti crypto dan NFT Itu juga sedang digandrungi nih Karena memang kenapa Indonesia itu Menariknya adalah Pengetahuan mengenai finansial itu sedang berkembang Itu juga kenapa GoToFinancial ada Dan juga kita sampai bikin mitra usaha GoTo.com nih Karena perkembangan finansial itu sangat cepat di Indonesia Untuk selama 2 tahun terakhir Nah selain dari sini Juga sebenarnya perkembangan mengenai fintech Fintech di sini bukan cuma sebagai mitrans Atau mungkin kayak e-wallet-e-wallet yang ada di handphone kita semua ya Tapi ini juga adalah solusi-solusi finansial yang mudah Salah satunya mungkin aku bisa share di sini adalah Kalau misalkan dulu kita mau transfer itu kan harus bayar Ada kan sekarang banyak bisnis-bisnis yang free transfer gitu kan istilahnya Terus di luar dari itu Fintech ini pun bisa mengedukasi teman-teman di sini juga untuk Dimana sih pengeluaran saya gitu Nah ini juga adalah bisnis-bisnis yang sedang berkembang Karena beberapa sektor itu sebenarnya related one to another Oke terima kasih Mbak Dea Tadi udah disebutin ya apa aja sektor-sektor yang sekarang lagi berkembang Dan mungkin bisa jadi kesempatan dan peluang juga buat teman-teman di sini Yang mau masuk ke sektor itu ya Kita masih punya waktu sekitar 5-8 menit untuk tanya jawab Kalau ada teman-teman dari audiens yang mau langsung nanya ke Mbak Putri atau Mbak Dea Seputar topik hari ini Silahkan banget langsung angkat tangannya dan Oke silahkan Mas Ya nama saya akhir dari Kaloka Sebagai ponder Saya ingin menanyakan Aspek-aspek apa saja yang dipertikan oleh investor Untuk mendanai startup kita di awal Itu yang pertama Yang kedua Hal-hal penting apa saja yang harus kita tonjolkan Untuk mempromosikan startup kita agar itu menjadi menarik investor Terima kasih Baik Tadi apakah pertanyaannya cukup jelas? Ya oke Nah jadi tadi kalau aku mau ngulang sikit ya Pertama kan faktornya ya kalau nggak salah ya Pertanyaan faktor-faktor apa saja sih yang menarik buat venture capital invest di sebuah bisnis Nah ini hasil diskusi Mitrans dengan beberapa partner kami Yang pertama sebenarnya adalah bagaimana bisnis ini menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat Sesimpel apapun masalahnya itu bagaimana cara menyelesaikannya Dan caranya itu seperti apa? Apakah cara itu benar-benar mempermudah atau tidak? Di sini mempermudah itu termasuk misalnya Aku mungkin pakai contoh ya Di sini Kalau kita tahu Dari tahun 2020 Yang sempat sedikit booming adalah Groceries market Kita banyak nih tiba-tiba Punya iklan di IG story A, B, C, D, I Berkembang Lalu muncul nih tahun 2021 Quick commerce katanya Nah ini sebenarnya kan Kalau ditanya apakah menyelesaikan masalah yang sama Mereka menyelesaikan masalah yang sama Tapi kok bisa sih quick commerce Istilahnya dapat pendanaan lebih cepat Karena mereka menyelesaikan masalah yang lebih simple lagi nih Dibandingkan dengan permasalahan yang sudah diselesaikan sebelumnya Ini juga termasuk bagaimana nantinya Bisnis ini menyelesaikan permasalahan sampai ke tingkat transaksinya Nah karena itu yang kita ingin share juga dari awal Bahwa jangan sampai lupa saat kita menyelesaikan masalah Pada hasil akhirnya adalah Kita memberikan jawaban kepada masyarakat Kita juga memberikan jawaban kepada bisnisnya itu sendiri Gimana sih kita bikin sebuah bisnis yang memang menyelesaikan masalah Tapi satu sisi kita juga bisa mendapatkan revenue Kalau tadi kutip dari Mbak Putri Revenue yang memang untuk menyehatkan bisnisnya Nah disini mitrans itu mungkin pertanyaan yang kedua Disinilah mitrans juga kita sering ngobrol Dengan banyak pemilik bisnis juga sebagai founder Nyelesaikannya seperti apa sih Kalau kita ngomong pakai bahasa sedikit teknis adalah user experience seperti apa yang kita mau kasih Jangan sampai konsumen happy Mereka udah tahu nih seneng banget sama brandnya Sama servicenya begitu mau menyelesaikan pembayaran Ataupun mau menyelesaikan proses transaksinya Atau proses apapun yang ada di dalam situ Gak bisa langsung bad experience udah selesai Jadi gak mau coba lagi Trauma Nah itu yang kita juga sering banget review bareng-bareng Karena oke paymentnya bagus Pengantarannya jelek selesai Oke misalkan kita mau crowdfunding Kita udah bisa nih kasih fundingnya Tapi gak jelas habis itu dananya kemana Nah hal-hal seperti ini yang sebenarnya kita sering banget review Bareng sama partner-partner sama mercen-mercen kita Sebenarnya seperti apa sih bisnisnya Karena kalau kita ngomongin satu bisnis dengan yang lain Gak mungkin ada yang sama Pasti mereka pun nanya-nanya ke sesendiri sendiri Sehingga mereka bisa bertahan dan bisa maju Group gitu Itu yang biasanya sih jadi penting Jadi metranspon disini Misalkan ada beberapa bisnis yang kita nanya nih Kalau kita mau ngembangin bisnis Sebenarnya udah ada belum sih yang kayak gini Terus misalkan Kalau udah ada Mereka misalkan seperti apa sih Kita bisa jawab secara general lah ya Karena kan kita gak mungkin juga Ngobrol langsung spesifik ke satu bisnis apa Tapi industri apa Kita bisa kasih insight Ke mercen-mercen kita Dan bisa ngembangin Ini gak cuma sekali sebenarnya yang metrans lakuin Kita banyak banget ngobrol Itu sih Jadi bisa kasih lebih ke sana Kalau aku saran Karena again Saat kita ngomong sama VC Mungkin kalau tadi misalkan ikut ke kelas-kelas yang lain At the end of the day ini kan investasi Mereka pasti maunya return Nah itu yang kita bisa bantu juga Untuk ngitung returnnya gimana sih Tapi at the end of the day yang tahu detailnya kan Pasti bisnisnya Foundernya sendiri Semoga menjawab ya Pak Terima kasih Mbak Dea Tadi aku nangkap beberapa poin penting Yang salah satunya adalah Gimana caranya menyelesaikan masalah Jadi gak cuma Oke ada masalah A Saya mau nyelesaikannya dengan A aksen gitu ya Tapi Kalau memang bisa ada inovasi yang lebih baik lagi Dan itu juga bisa menjadi Apa Opportunity baru gitu ya Buat teman-teman yang lain Untuk bisa masuk Ke kesempatan ini Oke Terima kasih Mbak Dea Mbak Putri ada yang mau ditambahkan Mungkin sedikit Kayaknya udah cukup ya Tadi Oke Terima kasih Mbak Putri Mungkin dari pertanyaan berikutnya Penanyaan kedua Atau dari online Apakah kita menerima pertanyaan online Dari audience online Ke Panditia Saya bertanya Gak ada pertanyaan online Oke Kalau misalnya ada Just let us know Tapi kalau misalnya di audience offline Silahkan Mas Halo Selamat sore Saya Gali Saya dari umum Saya mau bertanya Saya ingin membuat startup Startup itu Di awal akan ada pendandaan Yang pasti Tidak terlalu besar Di awal Nah untuk menjaga Cash flow-nya itu Dari awal Hingga berkembang Itu kira-kira Untuk cash flow yang sehat Itu seperti apa Itu pertama Terus yang kedua Untuk menjaga reviewnya Itu tetap sama Dengan cash flow-nya Karena terkadang Kita menjadikan Semuanya statement Pada saat kita Membuat cash flow Dan laporan keuangan Untuk perusahaan yang besar Tapi untuk startup itu Kan pasti kita Memiliki informasi Secara detail Pasti kita lebih ke general Nah untuk menjaga startup itu Menjadi berkembang Dengan keuangan yang tetap Dan sustain itu Ada saran Atau faktor tertentu Terima kasih Mas Gali Daya boleh Dari Mbak Daya Atau Mbak Putri Langsung aja Aku bantu jawab dulu Kalau tadi ditanya Mengenai cash flow ya Sebenarnya Jadi gini Kalau misalkan ditanya Bagaimana sih cash flow Yang sehat atau enggak Karena kan pendanaannya Terbatas Lebih tepatnya Bukan di cash flow-nya Tapi kontrol cost-nya Jadi pasti Kalau kita mulai-mulai Bisnis itu Modal itu semua Bukan modal Salah Pembahasannya Cost ataupun Biayanya itu Pasti mahal Kenapa? Karena kita masih kecil Misalkan aku pakai Salah satu contohnya Itu misalkan Kita buka bakery Gitu ya F&B Pasti kan kita Baru mau mulai Itu pasti beli Mesinnya belum bisa yang besar Beli Tempatnya Pasti masih terbatas Jadi cost-nya Tapi dengan cost yang Kita tahu nih Pasti relatifnya Lebih mahal Gimana sih kita nanti Mau memberikan pricing Keluarnya seperti apa Nah dari situ memang Pasti perlu diskusi juga nih Dengan mungkin Kalau misalkan bikin bisnis Kita pasti punya partner-partner Kita bisa diskusi dengan partner-nya Gimana sih cash flow-nya Gimana sih sebenarnya Pembayarannya T.O.P Kalau kita ngomong ya Term of payment Bisa enggak sih kita 30 hari nih Pembayarannya 60 hari dan 90 hari Ataupun nanti Kalau misalkan Sifatnya B2B bisnis Misalkan Dari pemilik bisnis Mau kasih tempo Berapa lama juga Nih keluarnya Jangan sampai Kita kasih temponya Keluar 90 hari Kita harus bayar vendor 45 hari Habis terus tuh duitnya Ataupun yang lainnya Nah dari sisinya Mitran sendiri Memang kita kan pasti Ada Biaya nih Untuk setiap layanan Pembayaran Tapi satu sisi Sebenarnya Bisa dilihat juga Seberapa jauh sih Sebenarnya sebagai pemilik bisnis Itu bisa Kalau kata kita Bear the cost Bisa mencoba Untuk menutupi cost itu dulu Baru nanti kita Setelah sekian lama Kita punya Projection ya Bisa dibilang Misalkan Oke Aku mau buka bakery Harga 1 roti 10 ribu Biaya aku bikin 2 ribu Aku mau bikin promosi Ah bisa berapa lama ya Promosinya Mau berapa kali setahun Nah itu yang sebenarnya Sering orang lupa Orang sama mikirnya Oh pokoknya gue cuma punya 1 juta Gue maunya gini Nah itu yang Yang harus dipikirin mundur Adalah costnya Nah itu Sebenarnya Cuma memang Kalau disini Dari sisi aku pribadi Bisa sharing Kalau ngobrol sama teman-teman Dari VC Ataupun dari partner Kadang-kadang Cost ini Itu yang banyak orang Lupa Sebenarnya Makanya aku tadi Aku tadi langsung siar Bukan masalah cashnya doang Tapi masalah cost controlnya Dimana Dan juga setelah itu Adalah yang kedua Gimana sih kita maintain Cash flow-nya Bukan cuma kita punya 5 juta Tapi dari kita jualan Oh revenue kita 2 juta nih Terus habis itu Mau harus dipotong kemana Atau segala macam itu Dimana mitra Sebenarnya Kalau dari sisi penerimaan Ya kita jelasin nih Dapet dana dari mana Kemana dan lain sebagainya Oke Terima kasih Mbak Dea Semoga menjawab ya Mas Gali Nah kebetulan karena Waktunya sudah Hampir habis Teman-teman Jadi untuk sesi Hari ini Aku akan minta Sedikit kesimpulan Atau saran-saran terakhir nih Dari Mbak Dea Dan Mbak Putri Untuk teman-teman Plus Dari Panitia Ada titip pesan Untuk teman-teman Yang mau mendapatkan sertifikat Bisa mengisi QR Yang akan ditampilkan di layar Setelah ini Nah silahkan mungkin Sambil Teman-teman mengisi Mbak Putri Ada any Conclusion gitu Untuk teman-teman Yang bisa langsung dibawa pulang Hari ini Dan silahkan Mbak Dea juga Oke Mungkin untuk penutup aja Gitu ya Mungkin sharing sedikit Dari teman-teman juga Pasti familiar dengan Gojek Perjalanannya dari awal Sampai sekarang Akhirnya juga ada IPO Bersama GoTo Sebenarnya kalau dilihat Dari awal juga Itu Apa namanya Merefleksikan Mungkin tadi yang udah Dia terangin ya Ada problem apa Ini menyelesaikan masalah Atau enggak Dan perjalanannya juga Mulai dari Permodalan di awal Atau pendapatan Mendapatkan investasi di awal Lalu mulai ada Masuk lagi Lewat venture capital Lalu akhirnya ada Pendanaan seri A BSEM sampai akhirnya GoPublic Itu juga melalui proses Jadi mungkin Kita take away-nya Salah satunya itu proses ya Jadi selain planning yang kuat Ada proses juga Dimana Dalam setiap prosesnya itu Semakin kita Membuka diri gitu ya Mungkin sebagai founder Atau sebagai pemilik Usaha gitu Berkolaborasi Mungkin Mencari Mungkin juga Ide-ide Atau bertukar pikiran Dengan sesama Pelah usaha Itu pasti juga akan Membantu juga Scale up bisnis kita gitu Jadi Menggunakan tools yang tepat Menemukan network Atau komunitas yang tepat juga Dan percaya akan proses Sampai akhirnya Bisa sampai Itu mungkin Salah satu hal-hal yang saya lihat sih Kayaknya itu akan selalu Akan direplikasi Di setiap bisnis yang sukses gitu Jadi mungkin itu Kalau dari saya Ngeliatnya seperti itu Dan mungkin dari GTF juga Kita Again Komitmen untuk selalu Sharing Dan membantu para pelaku usaha Dan startup Mungkin sharing juga sedikit Di sini Menjelang akhir tahun ini pun Kita akan ada acara-acara Seperti misalnya Apa namanya Maju digital series kita Kita ada kompetisi Lalu kita ada Konferensi juga Nanti juga ada acara Meet Trans Anniversary Dimana nanti Kita juga mencoba Untuk menerture Mungkin startup-startup Dan mungkin bisa Matchmaking juga Dengan visi Jadi ini bagian dari Kontribusi kita sih Kepada masyarakat Yang memang kita tahu Saat ini amat-sangat Mulai mengarah ke arah Digitalisasi usaha Dan ini akan sangat dibutuhkan ya Skill-skill set ini Mungkin itu Kalau dari saya sih Terima kasih Mbak Putri Mungkin Mbak Dya bisa Wrap up a bit Quickly Yes Mungkin dari aku singkat Karena Mbak Putri Sudah menjelaskan dengan sangat baik Mungkin dari aku Cuma mau Secara kesimpulan Kita harus mikirin Menerimaan transaksi Finansial Cost revenue Cash flow dan lain Itu dari awal Jangan sampai Kita sudah bikin bisnis Kita sudah running Satu dua tahun Dan itu kita baru ingat Jangan sampai terlambat Dari awal itu Bukan berarti kita mau cuan Tapi kita lebih Untuk self-sustain Seperti itu Thank you so much Mbak Dya dan Mbak Putri Atas sharingnya sore ini Semoga Bermanfaat dan bisa Di aplikasikan Buat teman-teman semua Nah aku mau undang Mbak Putri dan Mbak Dya Untuk kita foto bersama dulu Sebelum Bubar acara nih Dan aku kembalikan lagi Kembali dulu sebagai MC Terima kasih Terima kasih